Oke guys, balik lagi di channel gue, Dhani guys Jadi di video kali ini guys, aku mau berbagi update terbaru aplikasi CPU Tuner ya guys ya Nah jadi aplikasi ini itu guys, untuk memaksimalkan core CPU HP kalian pada saat kalian itu lagi bermain game Nah sebenarnya untuk aplikasi yang serupa ya guys ya, ada juga sebelumnya itu adalah aplikasi CPU Performance Nah tapi guys, bedanya dengan aplikasi CPU Performance ya guys ya Aplikasi CPU Tuner ini, dia itu bakalan memaksimalkan CPU HP kalian pada saat kalian itu lagi main game aja guys Jadi kalau kalian itu nggak bermain game ya guys ya, di HP kalian, CPU HP kalian itu bakalan normal-normal aja Nah tapi ada kekurangan ya guys, kalau kalian itu menggunakan aplikasi CPU Tuner ini ya guys ya, di HP kalian Nah kalau kalian itu lagi bermain game ya guys ya, HP kalian itu bakalan cepat terasa panasnya guys Apalagi HP kalian itu HP kentang ya guys ya, sama seperti HP ku, itu bakalan menyebabkan throttling guys Nah usahakan kalau kalian itu memakai aplikasi ini buat bermain game, kalian itu main game 1 match, 2 match aja guys Kalau udah 2 match, kalian itu harus reload dulu ya guys ya, jangan dipaksakan guys Kalau kalian paksakan ya, gue yakin ya guys ya, itu bakalan ngelag guys, karena throttling ya guys ya Karena HP kalian itu terlalu panas dan menyebabkan lag Nah jadi seperti itu ya guys ya Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke tutorial dan pembahasan aplikasinya guys Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan aplikasinya, buat kalian yang belum subscribe channel ini Gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys buat klik tombol subscribe Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya Dan disini kalian udah bisa lihat guys, disini ada file zip yang isinya itu adalah bahan-bahannya Nah jadi buat kalian yang mau coba dan mau download, kalian bisa download aja linknya ada di deskripsi video ini ya guys ya Dan disini kita langsung aja ekstrak file zipnya guys Nah kita ekstrak aja disini ya guys ya Terus kalian buka aja folder yang udah kita ekstrak atau hasil ekstrak ya guys Nah di dalamnya itu ada dua buah aplikasi ya guys ya Aplikasi MT Manager dan juga aplikasi CPU Tuner-nya Dan disini guys kalian install aja dulu aplikasi MT Manager-nya aja ya guys ya Buat aplikasi CPU Tuner-nya jangan kalian install dulu guys Jadi CPU Tuner-nya jangan kalian install dulu ya guys ya Nanti kita installnya karena ada yang harus kita setting dulu ya guys ya Buat aplikasi CPU Tuner-nya buat game kita guys Jadi disini kita jangan install dulu buat aplikasinya Oke guys, kalau udah kalian install aplikasi MT Manager-nya ya guys ya Aplikasi ini, nah terus untuk aplikasi CPU Tuner-nya jangan kalian install dulu ya guys ya Nanti guys kita installnya, kita harus setting dulu ya guys ya Jadi kalau udah kalian install aplikasi MT Manager-nya disini kita langsung aja keluar ke homescreen HP kita ya guys ya Dan kalian cari aplikasi MT Manager yang udah kalian install tadi guys Nah yang ini ya guys ya Terus disini kita buka aja aplikasinya guys Nah jadi buat kalian yang udah punya aplikasi MT Manager-nya kalian bisa langsung aja pasang atau ikuti tutorial yang ini ya guys ya Step yang ini guys Jadi buat install aplikasinya kalian skip aja Nah terus guys di dalam aplikasi MT Manager-nya di bagian sebelah sini ya guys ya Di bagian sebelah sini Kalian cari folder yang kalian download dan udah kalian ekstrak tadi guys Nah disini gue cari dulu ya guys ya folder-nya guys Oke guys jadi ini foldernya guys ya yang ada di atas sini guys Nah yang ini Terus kalian buka aja foldernya Buka lagi Nah kalian tekan satu kali ya guys ya buat aplikasi CPU Tuner-nya guys yang ini Dan disini kalian jangan tekan install ya guys ya Jangan kalian tekan install disini kalian tekan aja view guys Atau lihat Nah bakalan tampilan itu bakalan seperti ini ya guys ya yang ada di bagian sebelah sini guys Disini kalian masuk aja ke bagian CPU Tuner guys yang ini Nah kalian masuk aja ke sini Terus kalian masuk ke Android Ke sistem Terus masuk ke QTI Masuk ke CPU Tuner App Control ya guys ya Dan kalian buka aja file XML-nya guys Nah jadi di dalam folder XML ini harus kalian edit terlebih dahulu ya guys ya Sebelum kalian itu install aplikasi CPU Tuner-nya guys Nah jadi disini itu harus kalian isi ya guys ya Nah jadi cara mengisinya itu seperti ini guys Nah jadi disini ada pakagename ya guys ya Nah di bagian pakagename ini Kalian masuk aja di bagian antara ini ya guys ya Yang tanda apa ini guys Pokoknya kurang lebih ini ya guys ya Yang di bagian ini Nah kalian masuk aja ke bagian ini Terus kalian isi nama pakagename game kalian Nah disini contohnya game mobile legend ya guys ya Kalian isikan aja Com.com.mobile.legend Nah jadi seperti itu guys Nah jadi seperti ini ya guys ya Ini contohnya guys Nah kalau kalian bermain game lain Tulis aja nama pakagename kalian Nah untuk nama pakagename kalian ya guys ya Kalau kalian itu gak tau Kalian bisa masuk ke aplikasi Z-Archival kalian guys Terus kalian masuk aja ke bagian Android Data Nah terus kalian cari aja pakagename game kalian itu disini Nah contohnya game mobile legend ya guys ya Yang tadi guys yang ini guys Nah jadi nama pakagenamenya itu yang ini ya guys ya Com.mobile.legends Nah jadi seperti itu Kalian juga bisa tekan seperti ini Terus ubah nama Terus namanya ini kalian bisa salin ya guys ya Ini adalah nama pakagenamenya Nah jadi seperti itu guys Nah kalau udah ya guys ya Selanjutnya disini udah selesai Nah jadi disini untuk di bagian app title ya guys ya Nah di app title ini juga kalian isi nama gamenya aja guys Bukan nama pakagenamenya ya guys ya Jadi nama gamenya aja Jadi nama game untuk game mobile legend itu adalah Mobile legend Nah jadi seperti ini ya guys ya Nah selanjutnya disini ada CPU Governor Oke guys selanjutnya kita masuk ke CPU Governor ya guys ya Yang ada di bawah itu guys Nah yang ini kalian masuk lagi ke bagian tanda kurang lebih ini ya guys ya Dan disini kalian isi aja performance guys Nah seperti ini ya guys ya Performance C Nah jadi seperti ini ya guys ya Nah seperti ini guys Sorry Nah seperti ini guys Performance C Untuk di bagian CPU Governor nya Next di bagian CPU Max Frequency ya guys ya Yang ini guys Kalian masuk lagi ke bagian tanda kurang lebih ini ya guys ya Nah disini kalian isi maksimal core CPU HP kalian Nah buat kalian yang gak tau Kalian bisa download dulu aplikasi CPU-Z ya guys ya Yang ini Dan kalian cek di bagian CPU satunya guys Nah disitu adalah maksimal frekuensi CPU HP kalian Nah untuk di HP ku disini CPU maksimalnya itu ada di 2001 MHZ ya guys ya Nah jadi kalian isi aja 2001 guys Kalian lihat di bagian CPU satunya ya guys ya Nah disini kita langsung aja kembali ke aplikasi MT Manager ya guys Dan disini kalian isi 2001 ya guys ya Nah jadi sesuaikan dengan di PS masing-masing guys Jangan ikutin punya gue ya guys ya Karena setiap HP itu Maksimal frekuensi CPU nya itu beda-beda Jadi kalian sesuaikan aja dengan CPU HP kalian Di aplikasi CPU-Z nya ya guys ya Dan selanjutnya disini ya guys ya Next di bagian CPU Min Frequency Kalian masuk lagi ke bagian ininya ya guys ya Yang tanda kurang lebih lagi guys Yang ini Nah disini juga kalian isi aja 2001 Samakan aja dengan yang atasnya ya guys ya Nah seperti ini Nah kalau udah seperti ini udah selesai ya guys ya Nah disini guys Kalau andai kan kalian itu bermain 2 game ya guys ya Misalnya disini ada game Mobile Legends Dan juga game Free Fire Jadi kalian tinggal salin dulu ya guys ya Untuk teks ini kalian salin dulu semua Nah seperti ini kalian pilih semua Terus kalian salin Kalian pastikan di bawahnya ya guys ya Nah kalian pastikan di bawahnya Seperti ini guys kalian tempel Dan disini kalian harus isi manual lagi Misalnya kalian tuh bermain game Free Fire Untuk nama Pak KGNM nya itu apa ya guys ya Jadi kalian isi secara manual Jadi seperti itu Nah yang harus kalian ubah itu Pak KGNM dan juga app title nya aja ya guys ya Yang untuk CPU maksimal frekuensinya dengan untuk governor nya jangan kalian ubah guys Jadi yang harus kalian ubah itu cuma Pak KGNM dan juga app title nya Nah jadi seperti itu ya guys ya Karena aku main cuma satu game aja ya guys ya Untuk game Mobile Legends Jadi untuk yang di bawahnya ini gue hapus aja Oke guys disini kalau udah kalian tinggal klik aja save ya guys ya Yang ada di atas itu guys Nah kalian klik aja save seperti ini Dan disini sudah disimpan ya guys ya Nah kalau udah disini kalian baru kembali guys Nah disini kalian klik aja oke ya guys ya Karena aplikasinya udah kita setting Dan disini kita kembali kembali lagi kembali lagi kembali lagi Dan disini guys kalian selanjutnya install aja aplikasi CPU tuner nya Nah baru kalian install ya guys ya Jadi disetting dulu baru kalian install Nah disini gue install dulu ya guys ya Buat aplikasi CPU tuner nya guys Oke guys selanjutnya kalau udah kalian install disini Kalian kembali aja ke homescreen hp kalian Dan kalian masuk ke pengaturan hp kalian ya guys ya Nah disini gue cari dulu pengaturan hp ku guys Nah yang ini kita masuk aja ke pengaturan ya guys ya Nah terus kita masuk aja ke aplikasi guys Kita cari aplikasi ya guys ya Yang ini guys kalau di hp redmi itu ini ya guys ya Terus kita masuk aja ke kelola aplikasi Nah disini guys kalian klik aja di tombol pencarian ya guys ya Kalian ketikan aja CPU guys Nah seperti ini Nah jadi aplikasinya itu yang itu ya guys ya Yang atas ini guys Com.cpu.performance.mode Kalian masuk aja ke sini Disini untuk mulai otomatisnya kalian izinkan Nah kalian klik aja oke Untuk perizinan aplikasinya disini gak ada apa-apa Kita skip aja Untuk perizinan lainnya ya guys ya Nah ini yang paling penting kalian masuk aja Dan disini harus kalian izinkan semua ya guys ya Disini kalian izinkan semua Atau klik aja terima Nah selanjutnya kita kembali Selanjutnya disini ada penghemat baterai Ini harus kalian setting juga Menjadi tidak ada pembatasan ya guys ya Kalau di hp redmi guys Nah jadi seperti ini guys Dan disini untuk settingan lainnya Udah selesai guys ya Nah jadi untuk settingannya Cuma di bagian ini aja guys Nah jadi disini udah selesai Kalian kembali aja ke home screen hp kalian Dan selanjutnya kalian bisa nyalakan ulang ya guys ya Hp kalian Jadi ya hp kalian itu harus di restart guys Setelah kalian itu menggunakan aplikasi ini Kalau udah kalian restart Kalian bisa langsung coba aja hp kalian Untuk bermain game Nah ingat ya guys ya Untuk menggunakan aplikasi ini Usahakan kalian itu Kalau bermain game Contohnya Mobile Legends ya guys ya Harus 2 game lah maksimalnya Jangan lebih ya guys ya Karena hp kalian itu bakalan terlalu panas guys Dan itu bakalan menyebab lag juga Ya guys ya karena hp kita itu panas Jadi bisa lag juga Karena throttling ya guys ya CPU kita itu gak stabil guys Jadi seperti itu Terlalu dipaksakan Jadi kalian itu Bisa reload dulu Atau kalian itu punya Itu ya guys ya Van cooler yang kipas pendingin Itu buat hp Nah itu lebih bagus lagi guys Itu sih bisa bertahan lama ya guys ya 3-4 game mungkin bisa Jadi gitu guys Dan itu cuma buat hp kentang ya guys ya Kalau hp kalian bukan kentang Kalian bebas guys Apalagi baterai hp kalian yang jumbo ya guys ya 5000-6000 mAh ya Bisa bertahan buat pakai aplikasi ini Oke guys mungkin segitu aja Buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download Dan mau coba aplikasinya Kalian bisa download aja Linknya ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like Comment dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye